Hai di ini hasil panenan sore hari ini panen darurat untuk varian dubos kiping Oh nanggur dubos kiping ya buahnya kurang bagus ini ketimpa hujan timpa panas hujan lagi panas tipis lagi jadi buahnya ini pada pada apa nih lah ya sobek pakai kalsium enggak membantu ini memang bener kalau dubos kiping ini kulitnya tipis itu nanti kita review buahnya ya memang bener kemarin saya udah coba itu buahnya airnya banyak banget ini udah saya petik di sini kemarin panen awal ini sisa-sisa sedikit lagi nih yang kayaknya sekarang mau saya panen juga nih sekarang umurnya sekitar 85 apa 86hsp itu ya idealnya 100hsp ini baru bisa dipanen tapi lihat kondisinya seperti ini ya harus dipanen sekarang kalau nggak nggak kemakan sama sekali ini lumayan buat icip-icip nanti kita coba pangkas dulu kita potong ntar ini udah bawa gunting ini mau kita panen nah selain kita coba timbang dulu ya kita icip-icip rasanya seperti apa kita cari timbangan dulu buahnya udah kita panen satu klaster lihat kondisi buahnya ini nggak bagus ya tuh banyak yang pecah beri nih nih ini pecah beri nih nih udah jelas nggak bisa dimakan Hai nih Hai nggak bagus Hai tuh banyak yang rusak ini kemarin kebih aja hujan terus hujan satu hari udah gitu besok panas satu hari kayaknya untuk varian dubois keeping wajib pakai atap Hai begini kalau pembuahan di musim hujan ini juga nih kurang bagus jadi banyak yang kebuang berinya sayang hai 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 juga jelek tuh sayang banget banyak yang kebuang paling 70% lah yang bagus sekarang kita coba ukur berinya ya beratnya juga jelek nggak bagus terus itu yang jelek tuh Hai dari satu klaster ada sekitar 10 beri jelek Hai yang lumayan bisa diicip-icip Ayo kita coba ukur dulu Hai ini yang besar saya coba ukur hai 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 kita ukur panjang berinya Hai 3,7 3,8 3,8 cm hai 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 yang ini Hai ini 3,6 cm Hai panjangnya Hai tuk diameternya 2 cm Hai yang tadi sama 2 cm ya diameternya Hai coba kita lihat lagi nih bedennya lumayan besar-besarnya dubois keeping hai 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 3,7 cm panjangnya ininya 2 cm rata-rata 2 cm Hai satu lagi Hai nah ini 3,8 Hai jadi ratu ini diameternya nih 1,8 Hai sekarang kita coba timbang ya Ayo kita coba timbang Hai ini sudah nol Hai ini berat berinya Hai 7,18 7,21 ya 7,21 Hai ini ini 8,9 ini 8,35 rata-rata di delapan gram ya Hai 8 gram nomor 7,38 Hai cari yang besar Hai mana yang besar ini besar nih ini eh 10 gram sekarang Coba kita belah ya Hai ini yang bagus Coba kita belah Hai ini kita mau cip-cip sekarang Hai ini Hai nah Hai tablah pada bijinya nggak nah tuh kan bijinya masih hijau belum layak dipetik ya bijinya satu nih nah ini bijinya dua masih hijau bijinya tuh ini berinya luk besar mantap nih the boss keeping nih masih hijau ini kalau gak rusak gak saya petik nih nunggu pembuahan nanti di musim kemarau yang bagus satu lagi ah dua bijinya rata-rata dua ya sekarang kita coba coba icip-icip rasanya seperti apa rasanya udah manis nih ini yang warnanya udah pink gini udah manis banget ini lubos keeping airnya banyak banget terus dagingnya lembut paling lembut ini daging anggur yang saya coba kita gak pake kulit kulitnya agak tebal nih enggak enak banget nih dobo skipping gak usah dikunyah lagi udah langsung lumer di mulut ini varian wajib nih bibitnya juga murah ini wajib koleksi tapi saya gak ready bibitnya ya cari aja di facebook banyak ini jujur aja buahnya enak banget ada juicy nya sedikit ini karena belum mateng masih 85 HSP terus anis udah dapet lumayan tetep yang enak itu berinya lembut lembut banget sama agar juga lembut lembut ini ini enak dimakan gak pake kulit kulitnya dibuang enak ayo yang belum nanam dobo skipping wajib nih buahnya cantik sisa-sisa terjangan hujan yang bisa dimakan mungkin nanti ada bisa sekitar yang tadi itu ya di video awal mungkin 6 klaster lagi ya oke udah yang penting udah icip-icip dubuah skipping ini satu klasternya lumayan besar nih tapi ini banyak yang busuk ini yang selamat sisa segini aja oh yang busuk tuh wah ini kehujanan kepanasan varian ini gak tahan hujan buahnya cantik ini belum pulmerah semua nih tadi yang udah pertama saya petik udah saya tes udah saya ukur itu udah agak merah ya ini juga udah lumayan agak merah nih daripada gak kemakan semua banyak busuk itu yaudah saya petik aja ini semua baru 85 HSP panen darurat daripada kebuang semua tiap hari kena hujan habis hujan panas hujan lagi panas lagi varian ini gak tahan terhadap hujan ya jadi jangan coba-coba membuahkan varian DP tanpa naungan di musim hujan hasilnya seperti inilah buahnya gampang sekali pecah pakai kalsium tidak kuat juga ini varian ini varian dubos skipping yang lagi viral di facebook katanya gak tau viral kenapa mungkin ada pelesetannya kali double skipping katanya oke lah sekian ya hasil panen sore hari ini ya semoga aja ini bisa kita icip-icip lagi ini gak bakal dibagi tetangga ini jelek gini buat kita sortir lagi dah kita icip-icip sendiri aja oke terima kasih semuanya salam pengangguran bagian yang pecah saya buat salad buah enak jadi salad buah ini yang bagus yang gak pecah udah disortir ini yang pecah yang pecahnya dibuang kupas kulitnya jadi salad buah enak banget abone jadi ya ya se ada yang bagus selamat menikmati